Intro Belum lama terdengar 3 rumah hangus di lalap si jago merah di desa Curug, kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pukul 7 malam. Masih di kecamatan yang sama, terjadi kembali kebakaran di Kampung Nanggung, RT3 RW3, desa Tegalwangi yang menghanguskan satu rumah. Menurut warga setempat, api terlihat di bagian atap rumah yang terus menjalar sekitar pukul 11 malam, Sabtu 7 Januari 2022. Warga pun berhamburan guna memadamkan api, sekitar 1 jam api pun dapat dipadamkan. Sementara kebakaran diduga diakibatkan konsleting listrik. Elan Jailani, dari desa Tegalwangi, Kampung Nanggung, RT3 RW3. Kejadian ini pada pukul jam 11, dan inti api itu dari atap. Alhamdulillah, ada sedikit antusias warga yang membantu dalam istilah alat-alat pemadam seadanya. Kemungkinan 1 jam lebih lah. Oh, lagi lewat. Lagi lewat, posisi api itu sudah besar. Untuk penghuni rumah, ada satu orang yang bisa mengeluarkan diri lewat gendela, posisi ada dua orang yang tertinggal di dalam. Saya atas nama RW03, rumah saya Syahid, dari RW196. Kepulauan kejadiannya ini ada di RW03. Saya lagi di rumah karena rumah saya ada sedikit jauh ke tempat kejadian. Nah, saya langsung kemari, ya, padarang akan membantu orang tersebut, atau si korban itu. Ya udah, saya kemari, sudah terjadilah api memencar besar. Intinya saya juga, ini Alhamdulillah, masyarakat setempat, intinya masyarakat RW03, untuk membantu api yang sebesar ini. Dua orang meninggal dunia diduga tidak bisa menyelamatkan diri. Hal tersebut dibenarkan hendikasi transit kecamatan Jasinga yang ada di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama ini kami laporkan bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, telah terjadi kebakaran rumah di Kampung Nanggung, RT3 RW3. Rumah tersebut milik saudara Husein yang dihuni oleh lima kepala keluarga. Dimana pada kejadian tersebut, ada korban jiwa sebanyak dua orang. Upaya yang terhadap dilakukan, masyarakat bersama aparat ikut memadamkan api, dan korban selamat sementara diusikan di rumah saudaranya. Langsung dikrimasi sama keluarga. Dari lokasi kejadian, BBR TV melaporkan.